bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anakku semuanya untuk kali ini sebelum memulai pembelajaran marilah kita berdoa berdoa dimulai berdoa selesai bertemu lagi dengan pak rezeki di pembelajaran PCOK kelas 6 untuk pertemuan kedua kali ini untuk pembelajaran kali ini masih menggunakan PJJ pembelajaran jarak jauh karena situasi pandemi COVID-19 yang belum selesai semoga pandemi ini segera selesai dan kita dapat belajar tatap muka seperti biasanya apa kabar anak-anak hari ini semoga anak-anak sehat selalu ya amin jangan lupa memakai seragam olahraga serta mencuci tangan dan menjaga jarak untuk presensi anak-anak dapat menuliskan nama lengkap pada kolom komentar ya dan jangan lupa like video ini dan subscribe untuk pertemuan sebelumnya anak-anak ya kita sudah belajar tentang variasi dan kombinasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif dalam permainan sepak bola bagaimana menurut anak-anak apakah sudah memahami dan mempraktekan materi sepak bola tetap semangat belajar ya dan untuk tujuan pembelajaran kali ini ya masih di bab satu yaitu kombinasi gerak dasar dalam permainan bola besar untuk pertemuan kedua kali ini adalah permainan bola voli tujuan pembelajaran kali ini setelah anak-anak mempelajari pertemuan hari ini anak-anak diharapkan yang pertama dapat menjelaskan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif dalam permainan bola voli yang kedua anak-anak diharapkan dapat mempraktekan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif dalam permainan bola voli kemudian anak-anak ya perlu dipersiapkan yaitu bola voli ya boleh menggunakan bola asli bola plastik atau bola dari kertas yang dibuatkan ya disesuaikan dengan kondisi yang ada di rumah anak-anak karena situasi pandemi seperti ini ya kita belajar menyesuaikan dengan kondisi yang ada ya anak-anak jika mempunyai bola asli ya Alhamdulillah lebih bagus kemudian Pak Rizky ingin mengingatkan gerak dasar ada tiga yaitu gerak dasar lokomotor non-lokomotor dan manipulatif yang mana pengertiannya gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat seperti berjalan berlari dan melompat ini sering sekali dalam permainan bola voli kemudian gerak non-lokomotor gerak tidak berpindah tempat yaitu bisa menekuk lutut menekuk lengan meliukkan badan dan mengayun lengan kemudian dalam gerak manipulatif yaitu gerak menguasai objek atau benda ya dalam hal ini bisa memukul bola ya kemudian juga bisa mengumpan atau passing ya tiga gerakan ini sering sekali digunakan dalam permainan bola voli nah Pak Rizky mau bertanya ini siapa yang sudah melihat pertandingan pertandingan bola voli Indonesia nah kalau belum anak-anak dapat mengamati ya pada video berikut ini kita lihat dengan seksama harus tetap tenang tentunya dalam situasi seperti ini kita harus terus mengintimidasi permainan dari Filipina 49 saat ini Mark Espeyo yang akan melakukan serve sudah ia lakukan masih mampu diterima dengan baik sudah dalam garis serangan bola quick dengan cepat tadi dimanfaatkan oleh Yudha yang kembali mengambil angka baga Indonesia 10-4 ini teror yang luar biasa bagaimana spike yang sangat cepat tadi quick spike yang luar biasa saya pikir Indonesia merah putih kembali berkesempatan untuk memberikan teror kali ini melalui Nizar Zulfikar sudah ia lakukan tadi serve serangan balik coba dilakukan masih mampu diterima dengan luar biasa tadi oleh libero kita Bastian Tantomo blocking yang baik masih ada rally disana belum selesai serangan dari Filipina dan Bastian tadi menerima bola dengan baik dan Sigit Ardian masih ada blocking disana ada serangan susulan dari Indonesia dan bola quick tadi masih mampu diantisipasi kita saksikan rally yang berakhir untuk angka bagi Indonesia 12.6 bagus sekali ya kita lihat Bastian dua kali mengantisipasi bola spike dari tim Filipin kita lihat pukulan street dan juga blok dari Sigit dapat diantisipasi nah setelah mengamati video tadi ada banyak sekali ya gerakan-gerakannya dari gerakan lokomotor berpindah tempat non-lokomotor dan maupun manipulatif jangan lupa anak-anak ya untuk pemanasan dahulu sebelum olahraga kita masuk pada materi pertama yaitu variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif pada permainan bola volley yaitu pada buku halaman 11 yang pertama pada gambar saya titik 9 yaitu berjalan pelan dan memukul bola dalam service bawah ya pada halaman 11 ya service bawah dapat dilakukan dengan tangan kanan maupun tangan kiri ya pada gambar kita lihat dilawan dengan tangan kanan dan bola dipegang dengan tangan kiri posisi badan berdiri beberapa langkah di belakang garis lapangan kemudian berjalan mendekati garis setelah itu kai kiri di depan sedikit ditekuk dan kai kanan di belakang kemudian lengan kanan mengayun ke belakang kemudian lambungkan bola dengan tangan kiri ya tidak terlalu tinggi berada di depan kita kemudian ayunkan lengan kanan ke depan dan pukul bola dengan kuat hingga melewati ke net area lapangan lawan jangan lupa gerak lanjut untuk menjaga keseimbangan agar tetap seimbang karena ini anak-anak kadang sering lupa untuk menjaga keseimbangan setelah melakukan gerak service bawah ya anak-anak untuk jelasnya kita lihat video Pak Rizky berikut ini nah ini inilah gerakan berjalan pelan dan dengan memukul bola dalam service bawah pada lama 11 kita lihat saya lagi Pak Rizky berjalan kemudian memukul bola dalam service bawah kita lihat beberapa kali agar anak-anak dapat memahami gerakannya seperti apa Pak Rizky menggunakan lengan kanan untuk memukul bolanya service bawah jangan lupa gerakan lanjut ya anak-anak karena ini penting untuk menjaga keseimbangan tubuh anak-anak semuanya kemudian ini kita lihat dalam satu lapangan penuh Pak Rizky melakukan gerakan service bawah gerakan ini dilakukan sampai melewati net kemudian masuk ke area lapangan lawan jadi untuk gerakannya kurang lebih seperti itu dilakukan dengan melakukan lengan kanan Pak Rizky sebelum dipukul bolanya dilampungkan sedikit anak-anak agar dapat dibukul dengan sempurna kemudian kita masuk ke materi yang kedua yaitu berjalan dengan memukul bola dalam service atas pada halaman 12 disitu gambar 1.10 gambar seorang anak melakukan service atas gerakan lokomotornya yaitu berjalan dan gerak manipulatifnya adalah memukul bola service atas dapat dilakukan dengan tangan kanan maupun tangan kiri sama dengan service bawah jika dilakukan dengan tangan kanan bolanya dipegang dengan tangan kiri atau sebaliknya pada gambar dilakukan pada tangan kanan melakukannya posisi posisi badan beberapa langkah di belakang garis lapangan kemudian berjalan mendekati garis selanjutnya kaya kiri di depan dan kaya kanan di belakang lengan mengayun ke atas belakang di belakang kepala kita kemudian bola dilambungkan dengan tangan kiri tingginya kurang lebih berada di depan di depan atas kepala kita kemudian ayunkan lengan kanan ke depan dan pukul bola dengan kuat sehingga melewati net ke area lapangan lawan jangan lupa gerak lanjut untuk menjaga keseimbangan tubuh anak-anak semuanya kemudian kita lihat video dari Pak Rizky berikut ini berjalan dengan mengukul bola dalam servis atas kita lihat gerakannya kurang lebih seperti itu kita lihat beberapa kali lagi anak-anak agar dapat memahami seperti apa gerakan dari berjalan dengan memukul bola dalam servis atas ini ya di belakang garis kita berdiri kemudian berjalan kemudian bola dilambungkan di atas kepala kita kemudian lengan kanan dari belakang mengayun ke depan memukul dengan telapak tangan dipukul ke atas sehingga bola dapat masuk ke area lapangan lawan dan tentu saja melewati net kita lihat dari sudut satu lapangan penuh gerakan servis atas ini harus melewati atas net sehingga bola masuk ke area lapangan lawan ini termasuk salah satu upaya salah satu upaya untuk memulai pertandingan kemudian kita masuk ke materi selanjutnya yaitu yang kedua variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif pada permainan bola voli pada halaman 13 pada buku yang pertama menekuk kaki dan mengayun lengan dengan memantulkan bola dalam pasing bawah pada halaman 14 gambar 1.11 yaitu menekuk kaki dan mengayun lengan dengan memantulkan bola dalam pasing bawah dalam gambar yaitu gambar 1 2 itu menekuk kaki kakinya sedikit ditekuk kemudian lengannya lurus dengan memantulkan bola disitu lututnya sedikit ditekuk lengannya lurus pada gambar itu juga posisi badan berdiri kaki selebar bahu kedua lutut sedikit ditekuk lengan lurus di depan sedikit ke bawah sedikit di bawah kemudian ayunkan sedikit ke atas tinggi dada dengan mengenai bola pada atas pergelangan tangan perkenaannya kalau bisa anak-anak melakukan selama mungkin agar untuk melatih semakin lama anak-anak semakin bisa kemudian kita lihat video Pak Rizky berikut ini video pasing bawah menekuk kaki dan mengayun lengan dengan memantulkan bola ini gerakan dari Pak Rizky gerakan pasing bawah meskipun gerakan pasing bawah dapat dilakukan non-lokomotor tapi juga dapat dilakukan dengan lokomotor atau berpindah tempat Pak Rizky berpindah tempat dari titik satu titik lain meskipun tidak terlalu jauh anak-anak bisa melakukan selama mungkin agar semakin mahir nanti dalam berolahraga bola voli kita lihat video Pak Rizky berikut ini beberapa kali nah ini lengannya lurus ya anak-anak lengan dari Pak Rizky dan lututnya juga sedikit ditekuk pandangan matanya juga ke arah datangnya bola seperti itu kemudian yang kedua menekuk kaki dan mengayun lengan dengan mendorong bola dalam pasing atas pada halaman 14 pada gambar satik 12 menekuk dan mengayun lengan dengan mendorong bola dalam pasing atas kurang lebih sama dengan pasing bawah posisi badan berdiri kaki dibuka selebar bahu kedua lutut sedikit ditekuk kemudian lengannya juga dibuka selebar bahu sedikit ditekuk juga di depan atas kepala kita gunakan jari-jari tangan untuk mendorong bola ke atas disini jari-jari dibuka agak direnggangkan anak-anak ibu jari yang agak jauh dengan telunjuk dengan jari telunjuk agak direnggangkan memang anak-anak nah ini perkenaan pada semua jari anak-anak pada gambar tersebut bisa dilakukan dengan di tempat atau berpindah tempat anak-anak disesuaikan dengan kondisi yang ada untuk jelasnya kita lihat video dari pak reski nah ini pak reski melakukan pasing atas 1 2 3 4 5 6 7 bisa dilakukan selama mungkin anak-anak untuk memperkuat memperkuat semakin mudah nanti anak-anak semakin banyak melakukannya nah ini lutut lutut sedikit ditekuk kemudian lengannya berada di depan atas kepala kita dan pandangan juga ke arah bulah anak-anak pandangannya ke arah bulah ya coba kita lihat saya lagi nah ini adalah pasing atas dari pak reski ya nah setelah mengamati video anak-anak mencoba melakukan 4 gerakan seperti yang sudah dicontohkan pak reski ada servis bawah servis atas pasing bawah dan pasing atas jangan lupa pendinginan setelah melakukan olahraga jangan lupa direkam dan dikirim ke pak reski melalui whatsapp sertakan nama kalian saat mengirim pesan pak reski jaga iman dengan beribadah jaga imun dengan berolahraga jaga kesehatan makan yang cukup istirahat yang cukup patuhi protokol kesehatan bisa dengan 3M dengan memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak ya anak-anak tetap semangat belajar meskipun belajar dari rumah karena dengan belajar kita telah membuka cakrawala ilmu yang akan bermanfaat di masa depan ya dengan belajar kita telah membuka jendela dunia jika kurang jelas boleh bertanya ke pak reski melalui whatsapp kurang lebihnya mohon maaf terima kasih semangat terus anak-anakku ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati